Intro Halo gaun selamat pagi Kembali lagi dengan saya Daniel Aris Dan di video saya kali ini kawan-kawan Saya bakalan nge-share ya tentang Peralatan saya bikin video di youtube Berhubung banyak yang berkomentar Menanyakan tentang hal Apa bang alat-alatnya dong Buat peralatan di youtube Saya juga mau mulai youtube Saya juga mulai motovlogger Banyak yang bertanya seperti itu Jadi saya bikin video ini Jadi buat kalian yang pengen tau peralatan apa aja Yang saya pakai buat video di youtube Silahkan simak video ini sampai selesai Menurut saya alat yang paling penting Ketika saya memulai youtube adalah Ponsel saya Ini adalah Xiaomi Redmi Note 2 Ini adalah hp Xiaomi lawas Yang sangat berperan penting Dalam bikin video youtube saya Karena dari sini saya monitor Ycam saya Saya edit video juga lewat sini kan Lewat pakai aplikasi Kain Master ya namanya Dan hp ini saya beli Sekitar akhir tahun 2015 Dan ini sudah 2018 kan Hampir 3 tahun ya Awet Dan buat kalian yang bilang Kalau hp Xiaomi itu jelek Silahkan pikir kembali ya Dan ini adalah hp saya Dulu saya beli harganya ini Masih mahal kan 2.200.000 Sekarang aku cek di Tokopedia Harganya tinggal sekitar 1.100.000 Turun separuh harganya Langsung aja kita lanjut kan Kita buka tas saya Peralatan selanjutnya Yang sering saya gunakan adalah Ini kan Ini adalah tripod kan Ini agak gede ya Ini adalah tripod saya Ini belum lama saya beli Harganya itu Rp165.000 Kalau saya nggak salah sih Rp165.000 Merknya Takara ECO 183A Dan saya beli di Toko Online Tokopedia Ini sangat berfungsi penting ya kan Karena kalau pas kita bikin video Nggak mungkin kan Kita suruh megangin orang lain Sampai Bermenit-menit Ngeliatin kita ngomong Jadi pakai ini Ini tinggain maksimalnya Sekitar 100 Eh Ya 135 cm Jadi 1,35 meter Tingginya Jadi Menurut saya sih Lumayan tinggi kan Kita taruh dulu Mari kita lihat yang lain Disini ada Mic Ini ada Mic Mic Boya kan Merknya Ini adalah Laverler Microphone Milih saya Kalau kalian pengen Lihat barangnya ini Nih Dia kayak gini kan Dia mic Ini Ini micnya Agak bagusan ya kan Jadi Harganya ini Agak mahal ini Sekitar Rp200.000an Ini harganya Saya beli kemarin Juga online Tokopedia Ini jadi bisa Buat apa aja ya Bisa DSLR Bisa smartphone Bisa action cam Kalau action cam kalian Sudah dimodif Jadi bisa pakai Mic ini kan Ini bagus sih Menurut saya Kualitas Hasil suaranya Juga bagus Mantap lah Pokoknya Ada apa lagi ya Ini kan Saya juga bawa lampu Ini sebetulnya Peralatan di rumah ya Ini kalau lagi Saya bikin video Di kamar Saya pakai Lampu ini Lampu Philips Buat Lighting Jadi tinggal colok Gitu di Fitting ya Langsung kita Nyalakan gitu Langsung terang Dan ini harganya Sekitar 100 ribuan kan Mantap ini Terang sekali Kalau buat lighting Soalnya juga saya kan Pengen jadi youtuber gaming Kan di rumah Jadi butuh lighting Buat kalian yang belum Subscribe channel saya Channel gaming Silahkan di subscribe ya Dan Harris Gaming Namanya Dan ada satu lagi Ini dia Ini Tripod Mini Ini Tripod Mini Sering saya gunakan Kan kalau lagi butuh yang rendah aja ya kan Jadi Saya butuh yang lebih rendah Daripada Tripod yang tinggi saya ini Jadi saya pakai yang ini Sebetulnya ada tongsis juga kan Tapi tongsis saya rusak Jadi gak saya bawa Oh iya Dan ternyata Alat yang paling penting Saya bikin youtube Adalah alat yang saya pakai Ngerekam ini kan Gimana yang ngerekamnya ya Oke jadi gini aja kan Saya pakai hp saya buat Ngerekam selfie Oke Kayak apa ya Terima kasih telah menonton Ya oke kan Dan peralatan yang paling penting Buat saya itu Buat video di youtube Adalah ini ya kan Ini adalah Scene Camp saya Ini harganya ini Sekitar 900 ribuan ya kan Sampai 800 ribuan aja sih Murah harganya Dan itu kalau kamera aja Kamera only Dan di dalam sini cukup pengap ya kan Gimana kalau kita buka sedikit Nah Biar ada udara masuk kan Dan Ini itu saya beli harganya di Tokopedia Saya beli 2016 Kalau komplit itu Sama tongsis dan lain sebagainya itu Sekitar Sekitar 1 jutaan Lebih ya kan Tapi buat kalian yang pengen Jadi motovlogger Vlogger terus Lo buat get ya Atau alias hasil videonya Pengen keren Ini udah cukup keren banget kan Ini speknya itu Dia Kamera utamanya ini 16MP Terus udah bisa Full HD 60fps kan Jadi Itu videonya udah smooth banget Menurut aku Dan buat kalian Tapi Yang pake pengen mic eksternal Seperti saya Harus dimodifikasi dulu ya kan Kemarin saya sih Modifikasi di Fixman ya Atau Di Sidoarjo Nanti saya sertakan Nomor HPnya di bawah Deskripsi ini Buat kalian yang pengen Modifikasi action cam kalian juga Dan Peralatan yang berikutnya Adalah ini juga ya kan Saya termasukin ini Ini adalah Pivot Atau arm Buat Nyantolin Atau Naro Action cam Kamera kalian Di helm ya kan Seperti ini Jadi bisa langsung disini Dan Peralatan berikutnya Adalah helm kan Helm yang saya pake ini Belum lama saya beli juga ya Karena sebelum saya jadi Motovlogger Pake helm full fast Saya pake helm half fast Kalo kalian belum tau Jadi helm half fast Saya paksa Kacanya saya kasih action cam gitu Tapi sekarang lebih keren ya kan Pake helm full fast gitu Dan ini helm full fast saya Harganya sekitar Sekitar 680 ribuan ya kan Sampai 700 ribu Saya beli ini jauh Di palembang Karena di kota saya Gak ada yang jual Dan akhirnya Saya beli online gitu Dan itu aja kan Peralatan youtube saya Yang saya gunakan Sebetulnya ada lagi ya kan Yaitu adalah laptop Di rumah Tapi saya jarang gunakan Kenapa Karena saya Belum terlalu Bisa pakenya kan Saya belum terlalu Bisa edit lewat Adobe premiere pro Maupun after effect Jadi saya pake hp dulu Dan masih dalam Proses pengembangan Atau pembelajaran Lewat laptop kan Seperti itu Dan di belakang sini adalah Motor kesayangan saya Jadi Dia sudah menemani Youtube saya Sampai ke 24 ribu subscriber Ya saat ini Udah mau hampir 25 ribu gitu Buat kalian semua Yang udah subscribe Terima kasih Dan buat kalian semua Yang belum subscribe Silahkan subscribe ya Dan buat kalian Yang bosen Nonton video saya Tentang motor Kalian bisa langsung Nonton video saya Tentang game Di Danyaris Gaming ya Channelnya Sudah saya sertakan Di deskripsi video ini Buat kalian yang belum Subscribe juga Silahkan di subscribe Ya kan Oke Dan buat kalian juga Yang belum follow Instagram saya Silahkan di follow Namanya Dany Fabulos Buat kalian yang mau Minta di fallback Syaratnya harus Subscribe channel ini Dan fallback Follow Instagram saya Seperti itu Mungkin cukup sekian kan Karena Dalam video Ini Saya pake level Fas ini Cukup pengap ya Kalau gak dipake jalan Motovlog itu Cukup pengap kan Pengap Oke kan Mungkin cukup sekian kan Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye